Intro Industri kapal selam Indonesia kini akan semakin maju dengan dimulai membangun industri kapal selam nasional. Bagi negara maritim harus memiliki kapal selam untuk menunjukkan keseriusan dalam mengamankan wilayah laut. Salah satu caranya dengan bekerjasama dalam proses alih teknologi dengan Daiwu Shipbuilding Marine and Engineering, Okpo, Korea Selatan. Dari kerjasama alih teknologi, lahirnya tiga kapal selam yang menandai kebangkitan industri kapal selam Indonesia. Inilah ketiga kapal selam Indonesia tersebut. KRI Nagapasa 403 KRI Nagapasa adalah kapal selam pertama yang lahir dari proses kerjasama Indonesia-Korea. Dalam pembuatan kapal selam pertama dilakukan oleh para teknisi Korsel. KRI Nagapasa kini telah beroperasi dan dikomandani oleh Letkol Laut Haristiawan. Kapal selam ini memperkuat pangkalan komando armada RI kawasan timur Surabaya sejak Agustus 2017 lalu. KRI Arda Dedali 404 KRI Arda Dedali adalah tangga menuju impian memproduksi kapal selam sendiri. Walau masih dibantu dari teknisi Daiwu Shipbuilding Marine and Engineering, tetapi anak bangsa sudah mulai belajar melalui proses alih teknologi. KRI Arda Deli 404 tiba di dermaga kapal selam Kuarmada II, ujung Surabaya, Jawa Timur pada Mei 2018. KRI Arda Deli 404 tiba di dermaga kapal selam Kapal selam ini dibuat di galangan kapal PT. PAL di Surabaya setelah putra-putri Indonesia menerima alih teknologi atau transfer teknologi dari Korea Selatan dalam kerja sama kedua negara bersahabat. Kapal selam ketiga ini diharapkan dapat selesai dan diserahkan pada awal 2019. Dengan selesainya ketiga kapal selam ini, nantinya Indonesia akan diperkuat oleh lima kapal selam, yaitu dengan dua kapal selam sebelumnya asal Jerman RI Cakra 401 dan KRI Nanggala 402. Indonesia berusaha memiliki 12 kapal selam seperti yang sebelumnya berhasil dicapai Presiden Soekarno pada tahun 1960-an. Saat itu Presiden Soekarno membeli 12 kapal selam kelas whisky buatan Uni Soviet. Kini kapal selam tersebut tidak lagi beroperasi. Kini jalan menuju kebangkitan industri kapal selam telah dijajaki. Dan menarik menunggu kerjasama alih teknologi kapal selam lainnya sebelum kita benar-benar berhasil membuat kapal selam nasional sendiri. Terima kasih telah menonton!